Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di RB Reptil Channel Nah, bagaimana konten saya sebelumnya teman-teman? Pasti membosankan ya? Ya, begitulah karena channel saya lebih ke full edukasi, kuliah, reptil Nah, kemarin belum lama memang saya beberapa kali mengangkat konten tentang unboxing dari keluarga Cupang Dari keluarga ikan atau ikhtiopis Eh, ikhtiopis Ikhtiologi Nah, sekarang kita akan coba sedikit review kembali ke masa-masa awal Banyak konten-konten edukasi yang telah saya berikan Melalui tampak langsung satuannya Ataupun tidak ya teman-teman Baik, reptil ular berbisa Reptil lainnya seperti kadal, saurian, dan lain-lain Nah, di tengah perjalanan menuju 100 ribu subscriber Amin, teman-teman mohon supportnya Sekarang sudah setengahnya ya 52 ribu ini berkat teman-teman yang tidak pernah bosan mendukung channel edukasi saya Walaupun agak sedikit membosankan Tapi saya akan coba sebisa mungkin memberikan konten terbaik tentang edukasi satwa liar Khususnya herpetofauna atau hewan melata Nah, kita akan mencoba rewind kembali ke masa lalu Bukan ke masa lalu Ke masa-masa channel saya berdiri, teman-teman Jadi ini bukannya konten lawas ya Tapi ilmu di reptilan atau ilmu di herpetologi itu tidak ada tamatnya Atau masih terus berjalan Penelitiannya ya, teman-teman Kita kembali ke awal-awal Mungkin teman-teman ada yang kelewat atau tidak pernah melihat konten awal saya Kita akan review ulang di sini, teman-teman Nah, apa itu reptil dan apa itu herpetofauna? Ya, teman-teman Ya, di sini kita akan bahas ulang Herpetofauna Ya, jadi saya di sini kasih ruang kosong untuk menempel beberapa bagian susunan herpetofauna, teman-teman Herpetofauna adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan melata Nah, hewan melata itu kenapa disebut dengan hewan melata? Itu pertanyaan pertama Ya, terkadang orang punya reptil, punya ular, punya pura-pura Tapi tidak tahu apa arti hewan melata, teman-teman Hewan melata adalah hewan yang sewaktu-waktu menyentuh atau menempelkan bagian perutnya ke permukaan tanah Ya, hampir semua hewan yang termasuk dalam herpetofauna Menyentuhkan atau bagian perutnya atau dadanya itu menyentuh permukaan tanah Itu yang disebut herpetofauna Herpetofauna juga terbagi menjadi dua Ya, reptil dan amfibi Nah, yang pertama kita bahas adalah amfibi Kenapa? Karena saya tidak mempelajari amfibi terlalu luas Jadi kita hanya sedikit membahas permukaannya saja Amfibi adalah ilmu yang tadinya keluar atau hewan yang tadinya keluar dari herpetofauna Tapi ternyata dia kembali dimasukkan ke dalam keilmuan hewan melata Ya, amfibi juga ternyata hewan yang sewaktu-waktu perutnya itu menyentuh permukaan tanah Baik katak, kodok, ataupun jenis amfibi lainnya, teman-teman Di Indonesia kita punya tiga pembagian di amfibian atau amfibi Yang pertama adalah katak, kodok, dan sesilian Nah, kita ada tiga pembagian untuk amfibi Katak cenderung memiliki kaki belakang lebih panjang dibandingkan kaki depan Kemudian kodok kaki depan cenderung sama panjangnya dengan kaki belakang Tapi orang Indonesia terkadang menyebutnya sama katak sama kodok Beda huruf katanya Telur katak lebih di dalam gumpalan satu bulatan penuh Di dalamnya terdapat bulir-bulir telur katak Ya, itu telur katak Ataupun buih-buih busa yang dia taruh di atas permukaan air Seperti di dahan, di daun Yang ketika menetas, berhudunya akan langsung terjun ke dalam air Ya, kemudian kodok Ya, telurnya itu seperti rantai Jadi ketika diangkat dia panjang Dan terdapat embryo-embryo telur di dalam satu susunan rantai tersebut Ya, dari telurnya pun mereka berbeda Kemudian sesilian Nah, sesilian ini mungkin banyak orang yang kurang tahu Ternyata dia termasuk amfibi Ya, padahal bentuknya lebih cenderung seperti cacing teman-teman Namun ternyata dia juga mengalami metamorfosis Dan mengerami telurnya Ya, saya pernah bahas di konten sebelumnya tentang Ihtiopis ya Atau sesilian yang ada di Pulau Jawa teman-teman Nah, begini bentuk sesilian Nah, teman-teman pasti mengira itu adalah seekor cacing Ya, tapi ternyata dia memiliki sumut Dan juga bermetamorfosis teman-teman Itu adalah amfibian Ya, dan di Indonesia kita tidak memiliki katak yang beracun Ataupun katak yang memiliki racun mematikan Beda seperti di Amazon Ya, teman-teman Di Indonesia kita memiliki satu spesies katak yang dilindungi Undang-Undang nomor 7 tahun 99 P106 Yaitu adalah katak darah teman-teman Ini penampilan katak darah dan nama latinnya Nah, teman-teman sudah tahu Itu adalah satu-satunya spesies amfibi yang dilindungi di Indonesia Nah, bagaimana teman-teman sudah mengerti amfibi Ya, itu tiga pembagian amfibi Atau, ya benar maafibi yang ada di Indonesia Saya minum dulu, aduk mentok Karena kita akan masuk ke fase luas Kita beralih ke reptil Nah, reptil adalah hewan yang tidak memiliki rambut Reptil hewan berdarah dingin Dan hampir semua reptil berganti kulit Kecuali buaya Ya, dan hampir semua reptil karnivora Pengecualian beberapa spesies kadal Ada yang omnivora Nah, tidak semua reptil itu bertelur teman-teman Ternyata ada reptil yang bertelur melahirkan Dan bahkan penelitian baru Ada yang menyebutkan bahwa reptil melahirkan Ovovivifar Bertelur melahirkan Vivifar melahirkan Ovivifar bertelur Nah, ini pembagian tiga Tama biologi dari cara reproduksi mereka Nah, kemudian Reptil itu apa saja sih Banyak yang bertanya teman-teman Banyak banget yang bertanya Reptil itu apa saja sih Ya kan Uh, keren Yang pertama Testu denies Ya, saya mengangkat dari yang paling tua dulu Testu denies adalah semua kelompok kura-kura Ya, testu denies Kura-kura pun terbagi menjadi tiga Tapi itu nanti Pertama testu denies Kemudian krokodile Buaya, teman pasti tahu Kemudian saurian Ya, saurian ini Dimasukkan ke dalam kelompok laser tilia Ini dia Testu denies Krokodile Laser tilia Dan terakhir adalah Serpente Atau ular Teman-teman Saya nonton TV sedikit Nah Kita kupas dulu yang paling atas Testu denies Kura-kura terbagi menjadi tiga teman-teman Atas habitat dan gaya hidupnya Atau kelakuannya Atau habitnya Terima kasih telah menonton TV Terima kasih.